Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat kita Salam satu rupi Oke masih bersama saya di channel Kang Harif Channel yang membahas informasi seputar dunia burung Dan semua yang berkaitan dengan burung Nah oke pada kesempatan kali ini Kita akan review burung lagi ya kan kan Yaitu burung fenomenal Atau familiar ya kan kan Burung yang pernah tenar Dan sekarang harganya turun drastis ya Dari mulai jutaan Kemudian ratusan Sekarang puluhan ya kan kan Kalian semua pasti tidak asing dengan burung ini ya kan kan Tapi sebelum kita buka burungnya Bagi kawan-kawan semua yang baru bergabung Silahkan klik dulu tombol subscribe nya dulu Agar saya lebih bersama lagi Dalam memberikan edukasi seputar dunia burung Oke kan kan Jadi burung ini baru saya ambil Kemarin malam ya kan kan Burungnya bagus Dan masih banyak juga yang pelihara burung ini ya kan kan Khususnya untuk burung masteran Dan hampir setiap kecomania ini Punya burung ini ya kan kan Karena burungnya enggak asing ya Burungnya murah Cuma masih ada gantangannya ya Yang aneh tuh seperti itu ya kan Murah tapi ada gantangannya Juga bisa buat masteran ya Terutama itu khususnya ya kan kan Oke kawan-kawan langsung saja kita buka burungnya ya kan Nah dari makanannya sudah kelihatan ya kan Burung lobet ya kawan-kawan Burung lobet ini warna apa Kalau kawan-kawan semua bilang Mangsi atau apa ini ya Pokoknya Paru putih Kan ada tuh yang paru merah sama paru putih Nah ini paru putih ya kan kan Yang harganya Agak sedikit lebih unggul Untuk yang paru putih ya Paru merah biasanya Yang warna hijau itu Parunya merah gitu ya kan kan Nah burung ini saya beli Ya full seed ya kan kan Full seed Kandang krodong sama burungnya ya Pokoknya kita tinggal pelihara ya Ini Dikasih harga 50 ribu ya kan kan Karena saya dapat dari postingan komunitas Burung lobet ya kan kan Nah Menurut saya sih Saya paling beruntung ya Gimana tidak Kita cuma keluar uang 50 ribu ya kan 50 ribu ini sudah dapat Krodong Sangkar ya Sangkar besi Masih layak pakai ya Dan burungnya ya Sekaligus kita dikasih bonus pakan Cuma 50 ribu ya kan kan Sangat beruntung sekali Jadi kalau kita hitung Burungnya kena Harga berapa gitu Cuma 25 Tidak nyampe ya 10 ribu atau berapa ya Karena Sangkar lobet ini Masih layak pakai Biasanya Paling murah ini Di harga 40 ribu ya kan kan Belum Produknya Belum Makan Atau wadah Pakannya ya kan kan Burungnya Berapa Burungnya gratis Gratis kayaknya ya kan kan Dapat burung gratisan ya kan kan Dan Kecohnya Ya lumayan Masih Layak Dijadikan masteran ya Masih mumpuni Karena dia Ngetiknya Lumayan panjang ya kan kan Dan Dia juga Ngekek ya kan kan Itu ciri khas dari burung Lopet Itu ya kan kan Nah Ini memang Saya beruntung ya kan kan Karena Dengan harga 50 ribu Saya bukan bohong Saya pun Bukan buat-buat ya Atau Cuma buat Konten bukan Tapi Betul-betul Ini harga 50 ribu ya kan kan 50 ribu Full sheet Kita tinggal Kelihara ya Tinggal Cantolin Udah denger Kecohannya ya kan kan Dan burung ini Anehnya ya kan kan Meskipun murah Masih ada Gantangannya ya Banyak sekali Gantangannya Bahkan Tidak kalah Dengan burung-burung Lain ya Ya wajar ya Berapa tahun yang lalu Kira-kira ya Kurang lebih Di 2014 Atau 2013 Burung ini Masih Di harga 1 juta ya kan kan Sekarang Setelah Berapa tahun Kira-kira 8 tahun Atau 9 tahun Ini turun Dari harga 1 juta Sampai Di harga 15 ribu Atau 20 ribu Ya Burung ini ya kan kan Kalau kita beli di Bakul burung Atau toko burung Ini biasanya Harganya 30-40 ribu Ya kan kan Bayangkan coba Kalau kita beli Di toko burung Terus Kandangnya Kita hargai Berapa Kira-kira 10 ribu Gak mungkin ya 10 ribu Ini buat Rebutan ya kan kan Kandang seperti ini Nah Mungkin itu saja ya Untuk video kali ini Semoga video kali ini Dapat menghibur Kawan-kawan video Di seluruh Nusantara Terima kasih Untuk semuanya Yang sudah menemani video ini Sampai akhir Selamat berakhir Kembali Salam Satu Rubi Selamat menikmati Selamat menikmati